Ini yang ketika saya tunjukkan terutama kepada suami yang sering marah-marah kepada istrinya. Dikit-dikit marah. Makanan asin sedikit marah. Banting pintu, pergi ke warteg. Dikit-dikit marah. Ada orang saya diceritakan oleh guru saya. Orang kadang-kadang suami sedikit-sedikit marah, dikit-dikit cerai. Awas loh, mangap cerai. Mangap cerai gimana cuma? Dikit-dikit marah, dikit-dikit cerai. Ini tidak benar. Jadi ada suatu ketika cerita. Ini hanya semacam cerita saja. Suami mengatakan kepada istrinya. Wahai istriku, saya tidak suka perempuan yang mengangak mulutnya. Kalau kamu mengangak, saya cerai. Maka suatu ketika istrinya masak. Di dalam bahasa Arab, terong bahasa Arabnya bajinjan. Jadi enggak-engak, bajinjan. Terong. Sang suami nanya, wahai istriku masak apa sekarang? Istrinya diem seribu bahasa. Karena kalau mangap, cerai nih. Kemudian, suami sudah pertanyaan pertama enggak dijawab. Pertanyaan kedua, wahai istriku. Awasnya ini yang kedua saya bertanya. Sekarang masak apa? Istrinya diem. Kenapa? Karena enggak bisa jawab. Lihat, beginilah suami-suami yang kadang-kadang sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit bertengkar dengan istrinya. Maka saya ingin menyebutkan sebuah penelitian. Dari Al-Quran. Dan ini mudah-mudahan menjadi obat. Agar si suami tidak sering-sering marah. Si istri tidak sering cekcok dengan suaminya. Ini kadang-kadang si istri juga gitu. Sukanya ngancam-ngancami suami. Ayo, ceraikan kalau berani. Kemen lo. Ada begitu istrinya. Ini hati-hati. Maka saya ingin menyebutkan sebuah penelitian menarik. Disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Ar-Rum. Ayat 21. Allah SWT berfirman. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا Nantikan baik-baik ayat ini. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Allah menjadikan Lihat ya, ayatnya surat Ar-Rum ayat 21. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Allah menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Lihat. Allah dengan tanda kekuasaannya menciptakan istri dari jenis kita. Maksudnya dari manusia. Ini penelitian yang luar biasa. Lihat, saya bacakan dari tafsir Imam Ibn Kathir Rahimahullah. Perhatikan ya. Perhatikan. Beliau mengatakan. Kata beliau. Yang dimaksud bahwa Allah menciptakan bagi suami, istri-istri dari diri kalian Yang dimaksud itu adalah Hawa Hawa Diciptakan oleh Allah dari tulang sulbi Nabi Adam Allah menciptakan Hawa Yang benar itu pakai H ya Hawa Bukan Hawa Hawa Ya Allah menciptakan Hawa Dari tulang sulbi Nabi Adam Yang paling pendek dan paling kiri Paling pendek, paling kiri Artinya Hawa diciptakan dari tubuhnya Dari jenis manusia Dari jenis manusia Perhatikan. Kemudian Baik Walau annahu ja'ala bani Adama Kullahum zukuran Kalau seandainya Ini perhatikan. Kalau seandainya Allah menjadikan Seluruh anak manusia Lelaki semuanya. Lelaki semuanya. Seluruh anak Adam Keturunan Adam Semuanya laki-laki. Dan Allah menjadikan Jenis perempuannya Dari jenis makhluk lain Baik itu dari jin Atau hewan Maka tidak akan terjadi Saling kasih mengasihi Tidak akan terjadi Keeratan Apa maksudnya? Termasuk Ni'mat Allah Terhadap manusia Yang adalah Allah menjadikan Istri kita Dari jenis kita manusia Coba Kalau istri kita Dari jenis jin Ente mau meluk Ilang dia kesana Cusat Cusat Kemudian juga Kalau Allah menciptakan Istri kita dari jenis hewan Secantik-cantik Miss universe Orang utan Tidak menarik Tidak menarik Tidak menarik Tidak menarik Maka saya berpesan Ini yang ingin saya tuju Saya berpesan Kalau seandainya Antara suami Istri Sering bertengkar Jangan Jangan Salah satu Dari mereka Bukan dari jenis manusia Paham maksud saya Makanya jangan sering-sering Bertengkar Kenapa Karena Kita ini sama-sama manusia Sedikit-sedikit bertengkar Sering-sering memaafkan Sering-sering Tenggang rasa Dengan keadaan suami Yang kita Dan juga keadaan istri Yang kita akan bahas nantinya Saya beri contoh misalkan ya Tenggang rasa Sering-sering memaafkan Kesalahan Contohnya Suami ini suka pelupa Dia sore-sore Sudah nelfon istrinya Pulang dari kantor nelfon istrinya Assalamualaikum Yang Mau dibelikan apa yang Martabak Di pengkolan sebelah sana enak tuh Oh iya Keluarlah ini suami Jalan dia Di jalan Dia ngeliat nasi goreng Dia beli tuh nasi goreng Ya Kemudian dia pulang Istri sudah nunggu nih Martabak 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 Pas sampai Nih yang Pas dibuka Kok nasi goreng bang Saya kan pesen martabak Maka pada saat itu Ini jangan dijadikan sumbu Untuk Menjadikan pertikaian Langsung Si istri memponis Emang abang tuh gak pernah Perhatian kepada istrinya Pesen martabak Dibawain nasi goreng Nah Yang seperti ini Perkara-perkara Remeh Temeh Seperti ini Para Yahwah Maka Dimaafkan Tenggang rasa Mungkin dia sedang Suaminya sedang mikir apa Mikir apa Sama seperti Kadang-kadang perempuan Sen kanan Melok kiri Saya Saya tidak menghina itu Tapi Kejadian dengan kasat mata saya Saya lihat beberapa kali Saya asalnya gak percaya Sen kanan Melok kiri Sampai saya Itu dengan istri saya Di samping Ya Tuh lihat coba Sen kanan Melok kiri Saya tanya Apa sih sebabnya Yang Mungkin lagi banyak pikiran Katanya Ya Maka pada saat itu Dimaaklumi Dimaafkan Perkara-perkara Yang bukan prinsifir Perkara-perkara Yang tidak berkaitan Dengan akidah Ibadah Ya Maka Saya sekali lagi Saya katakan Bahwa ini poin yang ketiga Orang Suami istri Yang sering tengkar Jangan-jangan Itu salah satunya Bukan manusia Entah jin Ataupun Binatang Karena kalau Bina Kalau sama-sama manusia Allah mengatakan Litas kunu ilaiha Agar kalian Tenang dengannya Ya Semestinya Sesama manusia Seperti itu Tenang Bisa bercanda Bisa Merasakan Indahnya hidup Mempunyai kawan hidup Dan semisanya Nah hati-hati ini Rubah Suami-suami yang sedikit-sedikit Temperamental Suami-suami yang sedikit-sedikit Cere Rubah ya Ini kadang-kadang Kalau Ada orang bertanya Ustadz Saya sudah mencerai Istri saya Saya sekarang Sudah Bertobat Ustadz Saya ngaku salah Gimana Ya sudah Jatuh talak Lihat gara-gara Sering marah Sering temperamental Jatuh talak Walaupun dengan SMS Ya jatuh talak Jatuh talak Jatuh talak Terima kasih.